asian survivor, gimana pun anda berada kembali lagi bersama youtube channel asian survivor ya udah, ngerekam lu udah oh iya ulang, ulang, ulang nabak, 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 lanjut balik lagi bersama youtube channel asian survivor dan kita sedang ada di pasar ini kita hari ini mau mendukung Pak Sudiwani perantau yang tiba-tiba muncul di sepunggur jadi kita coba untuk membeli kemarin ada Pak, siapa tadi? kita coba cek diamanah yang dititipkan oleh orang baik ini kita coba cek namanya siapa ini Pak Sudiwani, eh bukan, sorry kita Pak Saliman, sorry ada Pak Saliman yang menitipkan dana sebesar 500 ribu ke kita, untuk kita belikan sesuatu buat beliau nah saya rasa yang paling perlu saat ini adalah ambal ini jadi ini seperti kayak karpet cuma ini tebal, jadi enak untuk tidur gitu adem juga, jadi kalau malam nggak nggak kedinginan karena ini besar berasah Omnya ini dikasih berapa Om? 680 680 om, sini om, nggak kelihatan om? sini om, sini om sini om, sini om om dari mana? dari timur bang dari NTT ya? nah terus barang ini dari mana? ini dari Malaysia oh ini katanya barang Malaysia jadi ekspor punya barangnya? ini ukuran berapa ini abang? ini 270 x 190 270 cm kali? kali? 1 meter 90 1 meter 90 boleh kita lihat kayak mana besarnya itu ya? wah besar ya? jadi untuk tidur satu keluarga ini bisa lah ini ya? besar nah tuh besar ini enak bisa kurang kah? jadi uang yang dikasih orang ini cuma 500 masa saya nombok berapa pasnya om? pasnya udah cuma 600 berapa pasnya? 68 68 ya? iya ini 400 400 tapi kacili kan? kacili bagusnya tuh warna biru kayak gini atau warna coklat ya? tapi kalau enaknya tuh kayak lebih hidup warna biru gini ya? ada nyala-nyalanya nih ada nyala-nyalanya gitu katanya Agis menyala bangku menyala bangku kenapa ketawa? ya udah nanti kita beli dulu kok mil duitnya lupa ngobrol-ngobrol sampe ngobrol-ngobrol gak maaf ini kita di kontennya om dari mana? dari Tanjung maksudnya kalau saya dari Selimau kalau beliau ini tinggal di Tiga Tawai oh dari Selimau makanya Selimau jadi cuma bisa 6 berapa nih? 68 68 ini produk Malaysia bagus banget buat mereka pakai oke kalau ini 6,5 bisa nah bedanya gimana? beda bahannya oh ini aja lah pokoknya bahan yang bagus lah kita siapkan kita berikan yang terbaik ya 68 tapi sesuai kualitas kan ini om? ya kalau ini yang bagus paling bagus ini ya selain itu juga ada juga yang menitipkan ini gak mau disebut namanya itu hamba Allah lah ya yang juga menitipkan kelambu jadi setelah ini kita mau cari kelambu semoga kita dapat harga yang apa namanya yang menyesuaikan dengan harga ini jadi kan harga kelambu itu beliau titip 250 yang ini sudah kepake disini 180 gitu semoga dapat lah ya nah besar banget sama abangnya ini jago sekali lipatnya coba kita lihat tuh cara melipat tikar jadi ini karpetnya bagus banget ini enak banget buat tidur kok jadi mereka tidurnya nyaman pakai ini ini memang mereka tuh belum punya karpet jadi ini tuh besar banget kan buat mereka istirahat kekauannya aman lah pokoknya aman tamai tentram tuh abangnya namanya abang siapa? abang siapa? anser ah di pusatnya nama asli iya anser salam salam buat orang yang di kampung keluarga keluarga gak mau kah? jadi sobat survivor setelah kita beli ini ini harganya 68 katanya kita cari kelambu kalau jadi ada 500 ada 250 jadi total 750 dana yang ada sama kita lalu kemudian nanti kita coba untuk melihat juga kebutuhan warga lainnya karena kita gak mau kayak we just focus on one family kita cuma fokus sama satu warga ini sementara di lokasi itu juga banyak yang masih dalam dalam tanda kutip itu masih membutuhkan gitu ya jadi semoga nanti kita juga bisa ada juga warga yang kita kunjungi nanti yang bisa kita dukung bukan begitu Cis iya nah itu ada amanah dari pak Sigit kalau gak salah dititipkan ke kita jadi kita juga selain keluarga ini kita juga bisa melihat warga-warga lain yang kita rasa membutuhkan bukan begitu ya Cis ya iya iya diikat sama omnya nih ikatan spesial kan ya om? iya kesal jangan ikatan masa lalu aja tapi masa lalunya selalu manis padahal ya full senyum sih om abang sudah unika gak? sudah oh padahal kita mempromosikan tadi kita bayaran dulu kita bayaran dulu 1,2,3,4,5 6,2,7 nah kembali masih kembali 8 6 berapa tadi maksudnya? 6,80 oh masih kembali 20 jadi nanti kita bersama Lord Ajis juga akan menggunakan perahu barunya jadi luar biasa pak Ajis ini Lord Ajis ini bisa makin sukses dari usaha perahunya dan jual beli sati hahaha iya 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 wah kereseknya super aman nih biarpun hujan bang ya iya abang taruh sini dulu dah ya nanti kami ambilnya nggak kami jalan dulu bang ya Oh ini uangnya masih kembali 20 ribu berarti ya coba hitung dulu abang Rp20.000 Jadi kita masih mau nyari Ini amanah dari Orang baik tadi dari Kalimantan Barat Terima kasih buat warga Kalimantan Barat Yang mau mendukung Pak Sudiwani Itu Pak Saliman dari Kalimantan Barat Terima kasih dan juga ada Anak muda orang baik juga menitipkan 250 Untuk membeli Kelambu gitu ya Jadi dari 500 kita tambahkan Rp200.000 Rp280.000 Terima kasih Abang Ya kami nanti ambil Ini listriknya Bunyi sudah Cembung Cari kelambu ada Kelambu sana mas Cari kelambu Oh ini kelambu Abang Cari kelambu Kelambunya ukuran besar Kalau yang besar ada Harga berapa ini yang besar? Yang Rp200.000 Rp200.000 Ya Ini kebetulan amanahnya itu Rp250.000 Kita dapat yang Rp200.000 Ini yang besar ya? Ya Besar-besar apa ini? Rp2 meter kali Rp2 meter Rp2 meter keliling Rp2 meter Rp2 meter ya cukup lah ini kayaknya Warnanya biru juga kali ya Tidak ada lubang lagi Tidak ada lubang lagi Tidak ada lubang lagi Takutnya Apanya? Dilewati nyamuk lagi Tidak kayak Tidak ada yang lebih kecil Tidak ada yang lebih kecil Tidak lubangnya Tidak 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 sudah Ini sudah ya Betul ya Kalau dilewati nyamuk Nanti urusannya sama Ajis ya Pasangin obat nyamuk dulu Oke lah ini kelambu Sudah beli Harganya Rp200.000 Jadi kita minus Tapi terima kasih Oke Jadi satu survival Kita ambil itu satu Ini Ungkus Ungkus Gak bisa kurang kah? Kurang lah Karena itu donasi Itu Hitung-hitung Jumat Berkah Rp150 lah ya Gak dapat Oh gak dapat Rp188 lah Yaudah boleh lah Rp188 Gitu ya Kita deal dulu Baru kemudian nawar Pinter Apanya gak mungkin kasih turun lagi lah Kita sudah beli Langsung Dan kita siap untuk Makan Dari Dari Terima kasih Baik Sobat survival So Kita harus pergi Apalagi tadi kita mau beli Oh Tiodar nya Di belakang sana Tidak ada 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 Perahu baru Lord Ajis Luar biasa Ajis Membeli Perahu baru Tapi rasanya Gimana ya Berbeda ya Perahunya Kayak Perahu Huyus Ayo Ajis Kita ke Sepunggur Ajis Ayo Ayo sini Ajis Kita angkut Barang-barang Oh ada barang gak Oh iya dong Lagi banyak barang Yang kita mau angkut Gimana kabar Lord Ajis Alhamdulillah Sehat Moskow Luar biasa Lord Ajis Masukan baju pancingnya Itu yang kamu foto-foto pancing itu hasil pancing kamu atau orang lain yang pancing Jis Hasil saya lah Masa Masa juga orang lain Ini kita mau bawa-bawa Tas juga kah? Ya tapi aku nanti aja tuh nyusul Yang lain-lainnya dulu lah Berat-berat Itu itu gak usah tuh dulu nanti Yang kau pegang itu gak usah Ini yang tadi bawah itu pedron itu Ini dulu kah? Hmm Gak berat sih sebenarnya Itu cuman Apa? Bantal 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 juga Gak ketiup angin kan nanti ya? Sobat Survivor Apa kabar Anda? Soalnya hari ini kita mau ke Sepunggur lanjut ke SP10 ini Mengantarkan Eee Amanah berupa Beberapa bagian penting ini Seperti Ini Apa namanya? Kelambu Terus juga ada Ambal Jadi skarpet gitu Dua Amanah jadi dua orang berbeda Terus juga nanti kita mau lanjut ke SP10 Untuk mau Mengantarkan racun Ini ada racun yang mau kita bawa juga Baik itu racun rumput Untuk Pak Warni Yang mau dipakai untuk membersihkan Hama ini racun rumputnya Saya pakai topi yang dalam Udah gak terlalu panas sih Cuman kayaknya Berkelas aja kalau saya pakai topi ini kan Menyala abangku Menyala abangku Sudah ada lagi ya? Sudah Oh iya bentar Tadi jadi gila Tidak jadi Nanti aja kita Nggak ke Sepunggur 2017 Kemaleman kita nanti Ini kangkung nih gimana nih? Nanti keluarin Nanti lupa Kita bawa barang-barang Kita bawa drone Kita bawa apa nih? Center nih Student tersegedegapan Nggak lupa lampunya Ini udah gak ada lagi yang Jangan jalan kayaknya Udah aman Kita siap jalan Suka survival Menuju Terima kasih dulu Hah? Kenapa? Amat lagi Amat lagi sini Amat lagi sini Sudah ada kan? Sudah Sudah Harusnya ada tempat duduk Buat ininya juga dong Apanya? Buat-buat penumpangnya Oh disini aja kan nyaman Sudah Oh gitu Silah Jadi gak keram Keram lah Tidak lah Kemarin kan sempit Ini kan agak lebar Sudah Oh gitu Terus nainya disini juga? Oke Nainya disini Lewat mana? Ini agak rendah Oh shhh Oh Lepas 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 Kau dah lebih kecil yang kemarin Iya sih Lama anda Kayak yang kecil nih Ini gak basah kan Kalau sini kan? Ya Aman ya Aman Oke lah Oke Kita gas Radis gimana? Abang yang bawa kah? Gaur aja Lepas Lepas Kan masih panjang Bisa kah? Bisa dong Ui Oke Oke Kita siap untuk meluncur Sobat Survivor Perjalanan kita sebenarnya Ternyata terlalu jauh ini Cuman Kita ke tempatnya Sungai Nyam Dadang dulu Bersih Apa? Sungai Nyam Dadang dulu Bersih Iya Kita ke tempatnya Nyam Dadang dulu Kira-kira berapa menit Dari sini Cies? Ya Kurang lebih 15 menit 15 menit ya Oke Sobat Survivor 15 20 menit itu Lepas itu Kita mau ke 2016 Tempatnya Pak Siapa? Sido Sidowani Eh Sudiwani Sorry Sudiwani Ya banyak yang kangen Tentunya kita mau meliput beliau Harus itu Kita lanjut ke Sepunggur Eh kayak 2000 SP10 ya Kita lama nih Kangen SP10 Jadi hari ini SP10 Tadi kita sudah Ngecek Sapi Rencananya Nanti sapinya Akan kita Angkut Tapi kita pastikan dulu SP10 sudah siap gak Untuk menampung sapinya Atau Merawat sapinya Kapanpun mereka siap Nanti kita akan Angkut sapinya Luar biasa Oke Let's go Selamat menikmati 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 Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tempat Pak Sudiwani tinggal Mungkin sekitar Ya 100 meter lah Dari sini Ini sedang surut air Nah ini masih ada rumah-rumah Yang belum ditinggali Juga tuh Yang ada sih orangnya Cuman entah kemana lah gitu ya Tapi ada juga yang ditinggali Seperti itu sana Tuh Sebelah sini juga ada Ya mungkin sekitar Ya mungkin sekitar 30 Eh Masih ada 50 meteran lah Tidak kesalah Motor-motor Di sini tuh Rata-rata motor-motor Pejuang Luar biasa Pak Ibu Ke situ dulu Jalan-jalan Nah kita tuh Tidak hanya Pak Sudiwani Tapi kita akan Mencoba explore Di lokasi ini nantinya Bagaimana kita juga bisa Men-support Ya Mereka gitu ya Karena tentu Eee Upaya kita adalah Eee Agar Mereka juga bisa Merasakan Dampak dari kehadiran Kita di sini Terutama Eee Donator yang sudah Eee Menitipkan amanah Kepada kita Oleh karena itu Nanti juga ada Warga selain Pak Sudiwani Yang kita Dukung Melalui hamba Allah Yang menitipkan Yaitu Pak Sigit tentunya Kita akan ke rumah-rumah Warga di sekitar sini Baik Sobat Survivor Akhirnya kita sampai Oh Sudah banyak tuh Sudah banyak Content Creator Ternyata di sana tuh Oh alah Atas sudah Rame Content Creator Hadir di sana Sobat Survivor Entah Siapa saja sudah Tuh Rame sekali Membersihkan Lahan Halo mas Bulu Bagaimana kabar Alhamdulillah Baik Waduh Wah ini sudah mulai Membersih-bersih Di sana nih Assalamualaikum 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 Ini luar biasa Datang lagi nih Bu Kita kebetulan ada Amanah yang kita Keteruskan Ini Ada orang baik Yang menitipkan Amanah Kemudian kita Sekalian teruskan Gitu Kita usahakan Apa namanya Supaya Kita beli Kebutuhan Sesuai dengan Kebutuhan Kebutuhan Bapaknya lagi Di belakang ya Bu ya Oh gak apa-apa Gak apa-apa Kalau lagi sedang kerja Gitu Gitu Sebentar aja Ini ada Kelambung Ini titipan Dari orang baik Ini kita langsung Antarkan Ibu Memang rencana kita Hari ini juga Ke SP10 Tapi Sehingga dulu Di sini Gitu Oke Ini dari Coba kita cek dulu ya Ada orang baik Dari Kalbar kemarin Ini menitipkan Dari Pak Saliman Ya Terima kasih Pak Saliman Ini ada Pak Saliman Boleh dibuka dulu nih Buat tidur nanti Ini Unboxing Unboxing Terima kasih Pak Saliman Bisa Terima kasih Beri beri berceg yang banyak Selalu Tiba di kesehatan Amin Bisa 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 Ini Iya Sini Sini aja Emang Sini aja Sini aja Sini aja Nah Ini karpetnya Dari Pak Saliman Nah Ini pakai tidur nanti Cuman ukurannya Agak besar ini Ini karpet Malaysia Apa Ambal ya namanya Iya Bu Iya Nanti Di kamar Duduk di kamar nanti Alhamdulillah Ini Ini Kayak ibu buluh Jadi Adem Buat tidur Hehehe Bisa dibuka Nanti juga Ibu juga pasang Apa namanya Kelambu Ini ada Kelambu juga Nanti boleh dipasang Terima kasih Pak Drifal Terima kasih Pak Saliman Iya Sama-sama Bu Kita Senang bisa Mendukung Ibu Dan Semoga Nanti Lahan Bisa Segera Bersih Nanti Disemprot Nanti Bisa Ditanamin Padi Ya Mungkin Kalau dari saya Ini yang bisa Saya bantu Mungkin Tidak banyak Banyak Yang Mungkin Apa Kedepan Juga Banyak Support Buat Pak Pak Sudiwani Dan Juga Ibu Untuk Mendukung Pertaniannya Disini Gitu Juga Kita Usahakan Supaya Nanti Juga Tetangga Tetangga Bisa Mendapatkan Support Jadi Mungkin Setelah Ini Saya Menjalan-jalan Ke Tetangganya Bersama Lur Ajis Boleh Dilipat Kembali Gede Ternyata Cukup Buat Keluarga Cukup Oke Ternyata 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 Bisa Kuat Kuat Terpetnya Sudah Terpasang Dan Dapurnya Sudah Mantap Terus Kebelakang Support Dari Orang Baik Ini Cukup Banyak Untuk Keluarga Ini Terutama Untuk Tangkinya Sudah Terpasang Tentu Kita Senang Begitu Banyak Dukungan Untuk Keluarga Ini Untuk Bertani Namun Kita Perlu Mengerti Bahwa Banyak Sekali Warga Warga Disini Yang Juga Butuh Dukungan Yang Tentu Kita Akan Support Semoga Ada Kesempatan Kita Mengunjungi Warga Warga Disini Dan Mendapatkan Dukungan Juga Jadi Tentu Kita Tidak Hanya Berhenti Pada Satu Warga Saja Warga Yang Baru Tapi Bagaimana Kita Bisa Men-support Warga Yang Sudah Lama Bermukim Disini Namun Masih Kesulitan Dari Sisi Finansial Seperti Itu Luar Biasa Jadi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Dari Pemukiman Transmigrasi Kita Meliput Warga Ini Dan Kita Akan Terus Untuk Meliput Warga Lain Terima Kasih Sudah Menyimak Tetap Semangat Menginspirasi Asian Survival Di Batu Malam Hidup Sederhana Pasu Diwani Dengan Tekat Membarah Berangkat Laya Bersama Keluarga Kesepunggur Merajut Asa Merantau Kesepunggur Bulungan Yang Jauh Mencari Harapan Di Tanah Yang Baru Bersama Anissa Tanah Istri Tercinta Pasu Diwani Berjuang Tanpa Lelah Di Tanah Yang Baru Tantangan Menghadang Namun Tekat Kuat Tak Pernah Sudut Bersama Keluarga Bahu Membau Menggapan Inti Merajut Harapan Baru Menjauh Mencari Harapan Di Tanah Yang Baru Bersama Anissa Dan Istri Bercinta Pasu Diwani Berjuang Tanpa Lelah Di Ladang Hijau Pagi Yang Cerah Pasu Diwani Memetik Hasil Jari Bayar Anissa Dan Dan Rara Tumbuh Bahagia Di Tanah Perantauan Penuh Cinta Menang Jauh Mencari Harapan Di Tanah Yang Baru Bersama Anissa Bersama Dan Istri Tercinta Pasu Diwani Berjuang Tanpa Lelah Kini Sepung Berjadi Saksi Kisah Perjuangan Penuh Arti Pasu Diwani Dan Keluarga S sank Love � Spont ime Sank 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 Sank